Menurut buku perimpuan Jawa, ada 7 boton yang akan mengalami hidup enak, banyak rezeki, sejahtera hingga lanjut usia dan tidak akan pernah merasakan bagaimana menjadi susah atau miskin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, salam um swastiastu, salam kebajikan, salam rahayu, samburasun. Alhamdulillahirrabbilalamin, marilah kita panjatkan puji dan syukur hanyalah kepada Allah SWT yang senantiasa menimpahkan kepada kita yaitu ni'mat, ni'mat syahat, ni'mat iman dan ni'mat islam. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan alam yaitu Nabi besar Muhammad SAW kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya dan insya Allah kepada kita semuanya sebagai penerus perjuangan beliau hingga akhir zaman. Dan tak lupa saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semuanya yang senantiasa selalu setia berada di channel ini dan menonton video-videonya sampai selesai. Tentunya like juga, share-share ya ke teman-teman yang belum menerima informasi masalah watan ini. Saya ucapkan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, berkelimpahan rezeki dan sukses buat kalian semuanya. Amin ya robbal alamin. Masih mengenai meton dalam buku perimbang Jawa? Meton adalah hari lahir seseorang berdasarkan penanggalan Jawa atau kalender Jawa atau sering disebut tanggalan Jawa. Kalender Jawa memiliki tujuh nama hari dan lima nama pasaran dalam seminggu. Netu hari atau dino yaitu ahad atau minggu yaitu lima, senin neptunya empat, selasa tiga, rabu tujuh, kamis delapan, jumat enam, dan sabtu sembilan. Sedangkan neptu pasaran atau pekan yaitu pon neptunya tujuh, kliwon delapan, pahing sembilan, wagi empat, dan legi lima. Angka tersebut sifatnya pakem atau baku atau tidak bisa dirubah-rubah. Dari penjumlahan angka hari atau dino dan pasaran tersebut disebut dengan neptu beton. Dari neptu beton itulah yang akan kita gunakan sebagai bahan dasar untuk memprediksi kerezekian, peruntungan, masa depan, perjodohan, dan lain sebagainya. Menurut buku penimpuan Jawa, ada tujuh beton yang akan mengalami hidup enak, banyak rezeki, sejahtera, hingga lanjut usia, dan tidak akan pernah merasakan bagaimana menjadi susah atau miskin. Untuk yang pertama adalah weton ahad wagi. Weton ahad wagi atau minggu wagi adalah perpaduan hari ahad neptunya lima dan pasaran wagi neptunya empat. Jadi jumlahnya itu adalah sembilan. Menurut prediksi pimpuan Jawa, weton ahad wagi juga banyak rezeki dan baik budi pekertinya. dihormati, disegani, dan sosok mengayomi yang sangat baik untuk teman-temannya apalagi keluarganya. Dan dicintai banyak orang berkedudukan tinggi dan dianugerahi keberuntungan terus menurus sepanjang hidupnya. Untuk yang kedua adalah weton selasa pon. Selasa pon ini adalah perpaduan hari selasa neptunya tiga dan pasaran pon neptunya tujuh. Jadi jumlah neptu weton selasa pon adalah sepuluh. Menurut pimpuan Jawa, selasa pon berada dalam naungan tugas semi yang diprediksi pimpuan Jawa bahwa weton ini selalu mendapatkan rezeki dan diselimuti kebahagiaan atau enak hidupnya hingga lanjut usia. Untuk yang ketiga adalah weton rabu pon. Rabu pon adalah perpaduan hari rabu neptu tujuh dan pasaran pon neptunya tujuh. Jadi jumlah neptu weton rabu pon adalah empat belas. Menurut pimpuan Jawa, weton ini berada dalam naungan satria wibowo yang artinya selalu mendapatkan kemuliaan, anugerah, penikmatan, kebahagiaan, dan hidupnya diselimuti keberuntungan dan kebahagiaan hingga akhir hayatnya. Kemudian yang keempat adalah weton rabu pahing. Weton rabu pahing adalah perpaduan dari rabu neptunya tujuh dan pasaran pahing neptunya sembilan. Jumlah neptu weton rabu pahing adalah enam belas. Weton ini diperkirakan akan hidup enak karena berada di bawah naungan tugas semi yang artinya selalu mendapatkan rezeki. Selain itu, pandai dalam segala bidang ilmu dan baik orangnya, ikhlas, dan beruntung dalam urusan pekerjaannya. Yang kelima adalah weton kamis kliwon. Weton ini adalah perpaduan hari kamis neptunya delapan dan pasaran kliwon neptunya delapan. Jadi jumlah neptu weton, kamis kliwon adalah lapan tambah delapan adalah enam belas. Kamis kliwon berada di bawah naungan wasesasegoro yang artinya banyak rezeki dan baik budi pekertinya. Kamis kliwon juga memiliki ilmu latipan yang artinya pandai dalam segala bidang ilmu dan tulis banyu yang artinya baik orangnya, ikhlas, dan beruntung dalam urusan pekerjaannya juga. Mantap surantap. Kemudian yang keenam adalah weton kamis legi. Weton kamis legi adalah perpaduan hari kamis delapan dan pasaran legi neptunya lima. Jadi jumlahnya adalah tiga belas. Menurut primben jauh, weton ini selalu mendapatkan rezeki, kemenangan, dan keberuntungan. Weton ini juga bila dihitung menggunakan rumus pancasuda jatuh pada gedong. Yaitu artinya memiliki keberlimpahan rezeki dan bakal menjadi kaya dalam hidupnya. Kemudian yang ketujuh adalah weton jumat kliwon. Weton jumat kliwon merupakan perpaduan hari jumat neptunya enam dan pasaran kliwon neptunya tujuh. Jadi jumlah weton jumat kliwon adalah empat belas. Menurut prediksi primben jauh, weton ini selalu mendapatkan rezeki dan hidupnya akan diselimuti keberuntungan dan kesejahteraan. Demikianlah tujuh weton yang akan mengalami hidup enak, banyak rezeki, sejahtera, hingga lanjut usia. Dan tidak akan pernah merasakan bagaimana menjadi susah ataupun miskin. Semua yang telah saya sampaikan tadi merupakan hasil tradisi para leluhur di tanah Jawa. Yang secara turun-temurun diakini dan dipercaya oleh sebagian besar masyarakat Jawa pada zaman dulu hingga saat ini. Kalian boleh percaya ataupun tidak. Karena kalian sendiri yang merasakannya. Dan anggap saja ini sebuah pengetahuan mengenai budaya Jawa dan merupakan bagian dari doa yang baik bagi kita. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya buat diri pribadi saya. Kebenaran datangnya hanya dari Allah SWT, sedangkan kesalahan merupakan kehilapan diri pribadi saya. Untuk itu, mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Jangan lupa sedekahkan subscribe kalian. Semoga menjadi ladang amal jariah buat kalian semuanya. Sampai ketemu lagi dengan saya Tenggunawan di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.